Hai everything, thank you udah ngekik video ini dan selamat datang di Mr. Stings, apa kabar dunia? Yang bener aja, Rudy dong! Hai gengs, di Mr. Stings kali ini kita akan membahas sebuah case yang cocok banget sama pribahasa habis manis sepah dibuang. Buat kalian nih para majikan yang pernah ngerasa disakiti sampe patah hati, ngerasa pernah juga tuh sepah dibuang, eh abis manis sepah dibuang, ayo merapatkan barisannya kawan. Tapi kalian yakin gak nih, kalau kalian yang memang jadi korbannya ntar playing victim lagi gitu kan merasa sih paling tersakiti. Karena disini ada sebuah kisah biduk rumah tangga dari seorang model cantik. Eh ya Allah, ya Allah, ya Allah, bahasanya biduk rumah tangga. Bahasa mana sih itu? Biduk apaan sih? Artinya biduk bukan ini nih, perahu kecil yang biasa dipake nelayan. Oh maksudnya kan rumah tangga suka dibaratkan seperti kapal yang berlayar begitu, jadi biduk rumah tangga, iya bener. Nah kok jadi bahas begituan kita? Ini mau bahas seorang model cantik ternama yang udah terlanjur berkorban mati-matian gitu kan sampe hampir mati. Beneran coba nih berkorbannya. Eh tapi ujung-ujungnya ditinggalin juga sama lakinya. Karena makin tua kan yang namanya orang ya berubah gitu ya, makin peot, makin geriput. Gak secantik dulu dan sekencang dulu begitu. Bener-bener ya manusia cepet bosenannya. Terutama para sagitarius tuh. Ih nyerah kalau sagitarius mah sehari juga rebosen dia cereng lain. Tapi di kasus kali ini nih agak berbeda gengs. Karena model yang tadinya cantik seperti ini menjadi seperti ini. Nah lagi-lagi nih ini tuh kasus dari Hong Kong. Yang macam kemarin tuh Mr. Sting terakhir apa sih yang bajak-bajak pis? Ih seru banget itu juga udah nonton belum lho? Ya kan kita dapet ya perkara kemarin abis jadi TKW di Hong Kong. Di cerita ini gosip-gosip seru tentang sebuah model yang bernama Wooji Heng. Tulisannya sih Wooji Heng ya gengs. Tapi katanya dibacanya Wooji Heng. Berasal lagi ngomong sambil makan. Hahu-ho-heng ya panas-panas. Hahu goreng maksudnya. Kan soalnya kalau masih panas langsung dilehat jadi Hahu-ho-heng. Jajus ya kayak bapak-bapak. Nah Wooji Heng ini tuh dibilang punya kehidupan yang perfect. Udahlah dia cantik. Badanya bagus. Soalnya pintar. Datang dari keluarga berada. Udah sampe suaminya pun nih akhirnya mendapatkan cowok ganteng berpendidikan dari anak orang kaya pula. Ini ngomong begini nih bukan bapaknya sendiri yang lagi bangga-banggain anaknya ya. Tapi semua netizen Hong Kong juga awalnya memang setuju. Karena image-nya si Ji Heng ini tuh emang begono gengs. Ji Heng sendiri itu kelahiran 1978. Yang berarti usianya sekarang tuh kisaran 45 tahun. Dan seperti yang tadi guru bilang Ji Heng itu lahir dari ya keluarga yang berada. Dia anak perempuan tunggal nih di keluarganya. Dimana orang tuanya dua-duanya adalah petugas medis. Ibunya dokter umum. Sedangkan ayahnya itu dokter spesialis paru-paru. Yang memang cukup terkenal di wilayahnya gengs. Berarti inilah hidup keluarga dokter udah kebayang lah. Kalau Ji Heng ini pasti dibesarin di lingkungan yang baik. Terdidik dan ini apa. Eti tutup bagus gitu. Sampai dulu juga Ji Heng ini bercita-cita pengen jadi dokter juga. Saking kayak bangga banget nih sama orang tuanya. Panutan. Yaudah hari-hari pun berlalu nih ya. Ji Heng ini tumbuh pastinya menjadi siswa yang cantik dan cukup aktif. Ikuti berbagai kegiatan di sekolahnya. Sampai suatu hari. Pas dia lagi main sama temen-temennya tuh. Eh ada seseorang yang datang menghampirinya. Ternyata itu orang dari agensi model. Yang nawarin dia buat join yuk agensinya. Soalnya dibilangnya Luk Seji Heng cocok buat jadi model-model bintang iklan. Lah emang kalau orang cakap rata-rata ceritanya begini semua. Lagi jalan-jalan gitu kan dimana di mall gitu tau-tau ditawarin tuh. Ikut casting ini itu yuk. Beda sama kita kalau lagi jalan-jalan ditawarinnya paling apa. Apply kartu kredit. KPR rumah. Cicilan mobil. Ya. Lah semua orang juga pasti ditawarin begitu yang jalan ya. Ya karena banyak yang support juga nih dari banyak orang. Bahkan orang tuanya juga support. Jadi abis lulus SMP. Jiheng mencoba peruntungannya di industri modeling yang profesional. Ya karena emang beneran cantik. Udah lah emang udah jalannya begitu. Dia dengan mudah tuh mendapatkan berbagai job. Untuk memintangi iklan-iklan dari beberapa produk. Ya kayak kita nih kemarin alhamdulillah dikasih. Mbak Gigi produknya Slavina. Ini kita bukan endorse. Tapi seneng begitu kan. Jadi main sama Ravatar tuh semakin dekat gitu impian kita. Ya ini semacam jalan hidupnya si Jiheng tuh juga lurus banget. Kayak jalan tol Cipali. Lurus doang kan begitu ya. Bukannya cantik. Gak pake effort gitu kan. Lagi jalan langsung ditawarin kerjaan. Gak perlu pelan-pelan lamar kemana-mana. Orang tuanya juga gak nuntut dia harus jadi ini itu ini itu. Ya pokoknya selama Jiheng ini happy. Sok lakuin aja kata orang tuanya. Yang jelas jangan sampai ganggu sekolahnya. Sekolahnya. Jadi dia ikut kegiatan modelnya itu sehabis pulang jam sekolah ya. Pulang jam sekolah. Iya sehabis jam pulang sekolah. Jadi kegiatan sekolahnya tidak terganggu. Nah semakin lama nama dan karirnya pun semakin naik daun. Sampai dia punya banyak fans dan banyak yang idolnya India. Namun di umur 16 tahun. Dimana dia memang sudah terkenal ya. Udah jadi model nih ceritanya nih ya. Dia itu ketemu sama seorang cowok bernama Guo Yongchun. Mereka ini ketemunya pertama kali pas lagi beribadah di gereja yang sama. Yang ternyata Yongchun ini bukan pria sembarang pria. Melainkan dia pria yang terlahir dari anak sultan. Macem Ravatar. Makanya tadi kita ngomongin mama Gini. Alias orang kaya raya banget kan. Old money atau cebol begitu istilahnya ya. Ya orang tuanya Ji Heng mah juga kaya. Namanya juga dokter. Tapi kalau orang tuanya Yongchun ini super duper kaya. Karena ayahnya itu tuh dikatakan pendiri Hong Kong Wing on Department Store. Yang merupakan department store terbesar kedua se-Hongkong. Jadi kebayangkan kalian nih tajirnya mah itu kagak bakal abis tujuh turunan. Definisi selalu doa ATMnya kagak berseri. Tapi berarti dari sini cowoknya imajah bagus banget ya. Udah lah rajin ibadah ketemunya di gereja. Eh ternyata anak orang kaya juga. Mukanya cakep. Kuliahnya dimana coba? Di Harvard. Ditambah lagi katanya love language-nya dia nih emang suka-suka ngasih gift. Macem ngasih bunga, ngasih makanan, ngasih barang-barang. Macem kayak mundur wir. Yang dicari itu pewaris bukan perintis. Nih singkat cerita aja ya. Mereka lah deket pacaran udah lah ketebak. Dan mereka bisa dibilang couple goals pada waktu itu. Semua orang ngomongin karena iri. Banyak yang mimpi ingin mempunyai kehidupan seperti mereka. Kuliah yang cewek-cewek ya pengen jadi Ji Heng. Biar bisa punya pacar kaya Yong Chun. Dan yang cowok-cowoknya gitu. Pengen gantiin posisinya Yong Chun. Supaya bisa punya pacar secantik Ji Heng. Namun untuk beberapa waktu. Mereka ini harus pacarannya tuh LDR. Karena kan tadi Yong Chun kuliahnya dimana? Di Harvard, Amerika. Jauh dong kita juga belum pernah kesana. Dan yang namanya LDR kan kagak mudah. Kalau kangen susah ketemunya. Ya namun karena mereka udah bucin ya. Walaupun Yong Chun ini adalah tipe-tipe pria yang perfect. Dan banyak betina pas deketin dia. Tapi dia juga ketakutan kalau nanti Ji Heng disikut orang. Diambil orang. Akhirnya Yong Chun ini memutuskan untuk melamar Ji Heng. Biar diikat dulu nih hubungan mereka gengs. Dan waktu melamar. Ih romantis bener. Alah-alah di drakor itu apa kemarin judulnya tuh? Merry My Husband episode 8 lu nonton deh. Rame no seru. Yang ternyata setelah dilamar ya. Eh Ji Heng ini dapet tawaran beasiswa kuliah di Oxford di UK. Ih dunia kagak adil banget ya. Katanya kalau orang cakep gitu tapi biasanya bodoh. Ini apa tuh cowoknya udah cakep. Kayak pinter. Ceweknya juga sama begitu. Terus kita-kita nih yang sebagai. Bui-bui ampas tahu tuh kesisaan apa. Gak kebagian apa-apa. Ini kalau semua sudah diambil. Terus saya kebagian apa. Namun akhirnya Ji Heng nih. Itu lebih berat ke hubungan kepercintaannya. Alias tetap milih si Yong Chun. Maksudnya dia mikir kalau dia nerima beasiswa di Oxford nih. Ntar lama lagi kan dia. Kalau di Oxford berarti harus ke UK ya. Ya ibaratnya disitu kan kayak gambling gitu. Ini pertimbangannya kalau kuliah atau pendidikan itu kan bisa dikejar. Dilakuin kapan-kapan aja dimana saja pun. Misalnya nanti nih udah resmi menikah. Nah kan dia bisa lah nyambi kuliah online mungkin. Yang memang gampang gitu bisa dilakukan di rumah. Atau ngambil perkuliahannya sekota sama suaminya. Atau kalau mau kuliah BSI aja. Ya maksudnya gak harus Oxford. Karena orang model si Yong Chun ini cuman ada satu di dunia langka. Kalau dia gak nerima lamarannya Yong Chun pada saat itu. Terus misalkan ya harus putus dulu untuk mengejar Oxford. Mau nyari dimana lagi nih cowok yang perfect modelnya si Yong Chun. Tiket emas nih masa depan cerah. Atau waris departemen store terbesar kedua di Hong Kong. Masa mau ditolak kamu waras. Ntar digituin sama emaknya. Enggak sih emak gue lebih tepatnya matri ya. Jika gak penting. Yang penting tuh harta. Emaknya Jihyeng beda nih nanti kalian dengerin dah. Tapi coba nih kita nih sesama netizen ya. Bui-bui yang pas tahu. Halu-halu dikit boleh lah sekali-kali ya. Kalau-kalau. Oh nih kalian dihadapkan. Dengan situasi seperti itu. Kira-kira kalian lebih milih yang mana. Apakah pendidikan nih kuliah di Oxford. Beasiswa Bonavit. Macem Maury Ayunda. Atau hidup mapan nyaman sejahtera loh. Jinawi selamanya dengan orang yang dicinta. Coba komen di bawah ya. Gue mau tahu nih. Jawaban-jawaban dari kalian dan alasannya apa. Karena ternyata untuk pertama kalinya. Dalam hidupnya Jihyeng. Jalan tol ji paling yang tadinya lurus. Eh ada beloknya. Perkara orang tuanya tidak setuju. Beda kan tadi sama emak gue. Memater kalau emak gue pasti setuju. Kalau orang tuanya Jihyeng nih enggak. Dimana mereka nih merasa kecewa. Sama keputusannya Jihyeng. Padahal kan kamu udah dapet beasiswa Oxford. Itu juga langka loh. Susah. Ya bener aja. Rugi dong. Mama heran sama kamu ya. Kamu itu terpelajar. Tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Ya mungkin kan karena orang tuanya juga pendidikannya tinggi ya. Mereka berpendapat kalau Jihyeng ini tuh masih kemudahan buat menikah. Orang baru lulus SMA. Menurut orang tuanya. Setidaknya si Jihyeng ini harus kuliah dululah. Biar apa ya. Terbentuk pribadi yang lebih matam. Mandiri secara pemikirannya juga. Tapi sekali lagi memang orang tuanya Jihyeng ini bukan tipe-tipe orang tua yang suka mengekang. Atau suka nyuruh-nyuruh anaknya begini-begini. Enggak. Beda tuh sama orang tua yang udah tau anaknya gak suka matematika sama fisika. Bahkan bodoh matematika sama fisika. Gak ngerti apa-apa. Tapi tetap disuruh masuk IPA. Yang sama bapak gue aneh tuh. Curhat sedikit ya netizen ya. Ya pokoknya semuanya itu keputusannya dikembalikan lagi ke si anak nih. Ke si Jihyeng. Tinggal cerita aja udah lah. Di tahun 2000. Mereka Jihyeng nih resmi menikah sama Yongchun. Pernikahnya mah. Ya berlangsung meriah udah gak usah ditanya lu ah. Semua orang makin iri dengki kepanasan kebelingsatan gitu. Menambahkan pernikahan mereka. Kayak ih sempurna banget nih pasangan ah. Tuhan. Kenapa ini tidak adil Tuhan. Aku juga mau kayak begitu Tuhan. Gitu loh. Apakah ini cobaan yang harus sambal lalui Allah. Tapi ya realitanya ya. Namanya rumah tangga kan kagak mungkin selalu tenang setiap saat. Pasti ada keciput-keciput ombak-ombaknya sama badainya juga. Apalagi konteksnya si Yongchun udah mulai sibuk kan dengan urusan kantornya. Abis lulus kuliah tuh langsung masuk ke dunia kerja realitanya nih. Sebagai yang dikata-katakan tadi tuh berarti kan pewaris perusahaan. Sementara si Jihyeng ini akhirnya sibuk ngurusnya rumah tangga. Jadi full time wife. Dia udah kagak syuting-syuting modeling lagi. Nggak berbakti kepada suami lah. Punya suami tajir. Jadi hari-hari si Jihyeng ini ya selalu nungguin suaminya pulang kerja tuh di rumah. Sampai suatu hari nih. Waktu lagi santai-santai bareng aja sih. Yongchun tuh tau-tau komen ke Jihyeng. Bilang kayak gini. Kamu sekarang kendutan ya? Nah itu adalah salah satu kata. Yang bikin Jihyeng langsung kayak disambar petir. Ya nggak Jihyeng doang sih ya. Gue yakin kita semua nih kalau tiba-tiba dibilang begitu sama orang. Langsung jadi insinyur. Eh insinyur. Insekur. Misalkan pas kumpul-kumpul keluarga ada tau-tau tuh tante-tante bilang tuh. Kamu segeran ya sekarang? Pake bahasa halus geng. Maksudnya kata seger tuh apa ya? Subur, gelut. Tapi masalahnya. Jihyeng ini memang punya apa ya? Semacam anxiety mungkin. Gangguan kecemasan gitu. Jadi waktu dibilang begitu sama suaminya. Dia langsung drop banget. Secara dari dulu kan dia selalu menerima pujian-pujian dari orang-orang. Ya kamu cantik, kamu ini, kamu ini. Nah ini tau-tau suaminya semacam kayak. Mengungkapkan kata yang tidak positif bagi si Jihyeng. Apalagi bisa dibilang kan ini suaminya satu-satunya aset yang Jihyeng punya. Dia udah gak kerja, gak kuliah, gak berpenghasilan. Kalo tiba-tiba Yongcun selingkuh gitu gara-gara dia besaran gitu kan. Suburan, gendut. Dianggap tidak cantik lagi. Mau tanggung jawab lu pada lu. Eh kenapa kalian harus tanggung jawab? Jadilah dari situ. Jihyeng ini mulai pake cara-cara instan. Untuk ngurusin badan. Dia mulai deh tuh minum pil-pil diet. Segala macem diminumin. Supaya berat badannya tuh bisa cepet turunnya. Tapi sebelumnya disini disclaimer-nya jangan ditiru pokoknya kalian gengs. Jangan sembarangan minum pil diet. Dan jangan sembarangan komen-komen. Lu gendutannya. Biasa tuh di komen tuh gue baca tuh begitu tuh. Ya sebenarnya kan orang tuanya Jihyeng itu kan dodoanya dokter nih. Dan Jihyeng sendiri pun kan basicnya pinter ya. Sampai bisa dapet basis work Oxford walaupun gak diambil. Jadi dia tau persis pro kontra atau efek-efek negatif dari pil-pil diet yang dia minum. Tapi sama dia tetep dihajar aja gengs. Demi alasan cinta. Karena udah insecure itu loh. Biar gak kehilangan suaminya nih. Yang namanya cinta kan jadi bodoh orang kalau jatuh cinta. Cinta? Hari gini gitu loh ngomongin cinta. Ya karena tadi kan dia nengaknya pil-nya macem-macem tuh. Gak cuma satu pil doang gengs. Biar hasilnya cepat dan instan. Dan memang akhirnya pil-pil itu berhasil membuat Jihyeng ini nafsu makannya terhenti. Jadi gak nafsu makan lagi. Efeknya gak mau makan dia berhari-hari. Ya namanya orang gak gak makan berhari-hari. Tapi ya efeknya jadi apa ya? Keliengan. Bahkan sampai mengalami delusi dan halusinasi. Kita aja puasa yang seharian sampai maghrib itu udah lemes banget. Makin lama pil-pil yang dia konsumsi itu ternyata mulai menghancurkan organ-organ di dalam tubuhnya gengs. Kalau kalian nanya kurus gak tapi? Ya kalau dilihat timbangannya sih berkurang ya. Tapi kalau dilihat dengan mata secara langsung ya. Masih kelihatan Jihyeng yang biasa. Belum terlalu kelihatan drastis turun banget. Enggak. Jadi di awal suaminya tidak menaruh curiga dengan apa yang lagi dilakukan sama Jihyeng. Dengan mengkonsumsi banyak pil-pil pelangsing. Malahan yang akhirnya suaminya permasalahkan itu adalah si Jihyeng ini tau-tau jadi kayak curigaan. Ya maksudnya kan soalnya si Jihyeng ini kan takut ya. Dianggap gendutan. Dianggap tidak menarik lagi oleh suaminya. Terus suaminya kepincut selimut tetangga. Mana mungkin selimut tetangga hangat di badanmu. Wah kan begitu ya. Takut selimut cenah. Jadi karena itu si Jihyeng curigaan mulu nih suaminya selingkuh apa enggak nih. Posesif. Lah cowok kalau diposesifin kan gerah ya. Kagak suka kita. Makanya itu membuat percikan-percikan kecil di rumah tangga. Dari situ Jihyeng ini selalu ngerasa cemas. Karena insecure akan suaminya tersebut. Dia jadi sulit tidur. Dan mulai mengkonsumsi apa alkohol. Ngerokok. Dan beberapa jenis obat-obatan lainnya. Buat bisa cepat tidur. Pokoknya pola hidupnya si Jihyeng ini mendadak tau-tau gak sehat banget tuh. Semenjak tadi dibilang gendutan. Sampai di 2003. Waktu itu si Jihyeng ini lagi jalan gitu di pinggir jalan. Lah tiba-tiba dia pingsan. Untungnya banyak pejalan kaki. Akhirnya nolongin dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah disana dokter mengatakan. Kalau Jihyeng ini mengalami penurunan berat badan yang memang tidak normal. Sampai-sampai dia kekurangan gizi yang parah. Dan banyak kelainan di tubuhnya nih. Jadi memang kekurangan gizi itu. Jangan dikira cuma berlaku buat orang yang keliatannya kurus banget ya. Tapi orang-orang yang perutnya buncit atau berisi. Terus tau-tau ngelakuin diet yang ekstrim. Dengan cara yang salah tentunya. Itu bisa membuat mereka nih tiba-tiba kehilangan nutrisi yang seharusnya tetap didapatkan oleh tubuh mereka. Walaupun keliatannya masih tetap besar. Masih tetap berisi mungkin. Nah selain kekurangan gizi. Jihyeng ini kan juga dikatakan mengalami banyak kelainan di tubuhnya. Salah satunya adalah penyakit gastrointestinal langka. Yang simpelnya penyakit ini adalah berkaitan dengan organ pencernaan. Mula dari mulut sampai usus gengs. Yang mana Jihyeng ini dibilang mengalami perlengketan usus. Dan untuk mengatasi gangguan pencernaan tersebut, Jihyeng ini harus melakukan beberapa tahap operasi. Namun sayangnya ada satu tahap nih dari beberapa tahap lainnya. Itu mengalami kegagalan. Yang membuat Jihyeng ini justru melakukan lebih dari 30 kali lagi tuh operasi ada yang besar, ada yang kecil. Termasuk pengangkatan sebagian isi perutnya. Dan hal itu membuat dia nggak bisa makan dengan baik. Soalnya setiap kali dia makan sedikit aja gitu, ada makanan yang masuk, itu langsung dimuntahin lagi atau langsung diare. Ya akhirnya dia cuma bisa ngandalin larutan nutrisi yang bentuknya itu obat-obatan ya. Bukan makanan secara konkret yang langsung gitu loh. Kayak macam kita diinfus lah. Setelah banyaknya operasi-operasi inilah, berat tubuh dari Jihyeng langsung turun drastis. Yang sayangnya tubuhnya dikatakan udah nggak bisa balik lagi ke semula atau berat badan ideal. Nah netizen kan mulutnya suka jahat-jahat ya. Kalau muji memang manis bener, tapi kalau nggak tahu emang pedas bener. Banyak yang bilang kalau Jihyeng ini seperti tengkorak hidup. Macem hantu jerangkong yang di TCHI kemarin. Ih itu mah serem banget ya. Mana ceritanya juga serem. Bahkan saking gurusnya. Kakinya sendiri sampai nggak bisa nopang tubuhnya sendiri. Jadi nggak kuat gitu ya. Nggak bisa berdiri. Kayak saking kurusnya kayak mau patah gitu loh. Kemana-mana jadinya pakai kursi roda. Nah hidup mengandalkan obat-obatan dan masih harus terus melakukan perawatan kan tentunya butuh banyak uang. Yang ngeluarin banyak uang tuh. Di awal mah untungnya mah lakinya kan kaya. Dan setelah 2 tahun lebih tuh Jihyeng sakit. Yongchun itu tuh masih setia menemani mencari perawatan medisian terbaik untuk istrinya. Bahkan dia juga selalu menyempatkan waktu untuk merawat, ngobrol. Terus kayak sabarlah jagain si Jihyeng nih. Tapi sebenarnya kondisi Jihyeng ini juga tidak menunjukkan perbaikan yang secara signifikan ya. Masih terlihat tetap kurus banget. Dan tentunya masih harus mendapatkan perawatan ekstra tuh dengan biaya mahal. Nah Yongchun ini kan basicnya merupakan laki-laki yang perfect. Maksudnya ganteng, napan gitu. Masih jiran juga ya. Lama-lama dia jenuh. Mulai hilang-hilangan tuh. Bilangnya sibuk kerja. Jarang pulang. Dan akhirnya Yongchun pun bilang ke Jihyeng. Kalau dia pengen mengakhiri hubungan mereka. Waktu itu sebenarnya Jihyeng mengerti. Dan memahami ya dengan permintaannya Yongchun itu. Ya memang gak banyak lah cowok. Apalagi dengan background seperti Yongchun. Yang masih mau setia dan mau ngerawat Jihyeng. Yang sakit-sakitan selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya di tahun 2006. Setelah 6 tahun pernikahan mereka. Jihyeng izinin Yongchun untuk keluar dari rumah. Yang maksudnya buat pergi meninggalkannya. Dari situ Jihyeng kembali dirawat sama orang tuanya sendiri. Yang dua dokter tadi. Seluruh kebutuhan hidupnya termasuk biaya obat-obatannya Jihyeng. Itu ya kembali ditopang oleh kedua orang tuanya yang sebenarnya udah mulai makin menua ya. Sampai-sampai orang tuanya Jihyeng itu harus merelakan salah satu rumah mereka. Buat dijual demi bisa memenuhi kebutuhan obat-obatnya Jihyeng. Sementara si Yongchun gak tau nih dia udah pergi kemana udah sama siapa belum gak ada kabarnya lagi. Walaupun awalnya memang si Jihyeng mengizinkannya kepergian Yongchun. Secara baik-baik tuh mereka. Ya tapi pastinya dalam hatinya hancur lah. Eh kita berisik nih nyentuh begini ya. Dia seperti raga tidak bernyawa. Hari-harinya dihabiskan. Mengong aja duduk di depan pintu. Berharap kalau suatu hari nanti Yongchun akan kembali kesini gitu. Dan dua tahun kemudian di tahun 2008 ternyata Yongchun beneran pulang. Tapi dia pulang nih kembali dengan membawa surah cerai yang minta ditandatangani sama Jihyeng. Dengan alasan ya sebenarnya kan mereka udah berpisah juga selama dua tahun ya. Cuma ini surah cerai buat meresmikan aja gitu loh secara negara biar sah. Mau gak mau ya akhirnya si Jihyeng tanda tangan dengan air mata tuh yang mengalir deras. Tapi lagi-lagi ini ya mereka baik-baik sebenarnya. Dan setahun setelah resmi bercerai. Jadi di tahun 2009 ya Jihyeng ini baru denger dari media. Nonton gitu kan berita di TV. Walau Yongchun itu lagi pacaran sama seorang artis bernama Ai Jin. Yang Ai Jin. Dia adalah seorang aktris muda yang cantik dan punya karir lagi naik daun juga pada saat itu. Dengan kabar begitu Jihyeng jadi tertrigger lagi nih. Dia sedih gitu kan melihat si Ai Jin. Kayak ngeliat dirinya di masa lalu. Masih muda, cantik, terkenal. Punya penghasilan sendiri. Tapi waktu si Jihyeng ngeliat lagi dirinya dicermin. Keadanya telah jauh berbeda. Jihyeng yang sekarang sudah tidak secantik dulu. Udah gak punya karir. Yang malahan punyanya nih beban obat-obatan yang mahal buat bertahan hidup. Sebuah roda kehidupan yang berputarnya berubah total. Serem ya geng. Sebenernya denger cerita-cerita seperti ini. Ya emang bener sih. Kita juga tahu kalau roda kehidupan kan emang berputar. Tapi kalau muternya kekencangan kan jadinya pusing juga ya. Kayak cerita ini kalau langsung boing gitu. Gumboh kayak naik biang lala tapi kecepatannya kayak korak-korak. Sekalipun Jihyeng berusaha menerima keadaan yang sekarang. Tapi tetap aja itu mental healthnya terganggu. Jadi selain fisik yang diserang, pikirannya juga keserang. Ujung-ujungnya dia mengalami yang namanya anoreksia. FY aja ya anoreksia itu adalah semacam gangguan makan. Dimana gejalanya penurunan berat badan yang drastis pada penderitanya. Kondisi ini terjadi biasanya akibatnya apa ya diet yang secara berlebihan gak bener. Atau kebiasaan itu tuh yang mengeluarin makanan gitu. Kalau abis makan terus dimuntahin. Bayangin aja Jihyeng yang tingginya sekitar 162 cm. Dia itu pernah diberatnya tuh 22 kg loh. Macem berat anak-anak umur 9 tahun 22 kg. Kecil banget tuh kayak tok-tok potet. Setelah semuanya udah terjadi nih Jihyeng baru menyadari. Kalau sebenarnya kan dia bisa dapet yang namanya harta gondogini ya dari perceraiannya itu. Ya bukan karena dia matre tapi ya realistis lah keadaannya kan. Memang karena dia juga ngerasa bersalah dengan orang tuanya. Mengeluarkan banyak banget biaya obat-obatan yang harus ditanggung. Dan Jihyeng sendiri mau gak mau harus bertahan hidup dengan obat-obatan tersebut. Sampai barang-barangnya habis dijualin. Jadi karena udah ikhlas lah ya diceraiin sama si Yongcun. Jihyeng berharap seenggaknya mantan suami yang super kaya itu. Mau membantu sedikit lah biaya pengobatannya. Yang mana juga sebenarnya kan ini awal mulanya bahkan semua karena. Buat si Yongcun. Berkara tadi dibilang gendutan. Jihyeng ya pengen kurus lagi biar dibilang cantik lagi sama suaminya. Aku malah jadi ambiar begini. Jadi dibawalah itu masalah harta gondogini ke pengadilan. Yang ternyata ada sebuah plot twist. Sebuah rahasia yang gue sendiri pun kayak semacam kena prank. Setelah diselidiki sama pengadilan. Yongcun ini ternyata bukan anak dari pemilik utama Hong Kong Wing On Department Store gengs. Melainkan anak dari direktur eksekutifnya aja. Yang mana statusnya? Udah pensiun juga itu bapaknya si Yongcun. Ya tapi tetep kaya juga maksudnya ya jabatannya direktur. Bukan yang tau-tau orang miskin sih. Enggak. Tapi bukan kayaknya yang ampe sultan yang konglomerat yang ampe punya itu department store. Beda. Soalnya kan kalau direktur jatuhnya tetep karyawan yang kerja disitu. Tapi jabatan yang paling tinggi. Cuman kalau udah pensiun yaudah selesai. Beda sama yang emang pemiliknya langsung nih. Jadi si Jihan ini kecelek. Media-media juga kecelek. Maksudnya ya emang gak tau. Cuman mungkin ini seperti hal-hal yang memang. Apa ya tau kan kalian kayak ada pemilik-pemilik yang gak mau diekspos gitu. Emang pengen gak diketahui. Soalnya mereka ini udah kaya raya banget bangetan. Malah menutup diri gitu kan. Jadi pake boneka aja. Yang seolah-olah perusahaan ini punya si A. Padahal di belakangnya ada raja terakhirnya nih yang ngontrol. Ngerti kan kalian ya? Disini kan juga banyak yang begitu. Takut aja kita nyebutnya. Jadi walaupun orang tuanya si Yong Chun ini tetep kaya juga ya jatuhnya ya. Tapi kan udah pensiun. Dan Yong Chun ini berarti tabungannya juga gak selimitless itu. Apalagi kan dia juga sempet bayarin tuh selama 2 tahun lebih pengobatannya Jihan. Waktu mereka masih suami istri ya si Yong Chunnya belum pergi. Nah itu udah kekuras banyak tuh. Dan membuat dirinya sebenernya jadi cukup stress waktu itu. Awalnya Jihan ini tuh mengajukan minta uang bulannya sebesar 40 ribu luan. Atau sekitar 800 juta rupiah per bulan. Gak kebayang gue 800 juta per bulan gitu ya. Karena mengirakan memang ini anak sultan. Tapi pengajuan itu ditolak sama pengadilan. Karena kalau pengadilan kan udah tau nih sebenernya siapa Yong Chun. Akhirnya disetujui di angka 30 ribu luan. Atau sekitar 600 juta rupiah. Tutup gede banget ya. Ini tuh uang tunjangan bulanan buat istri doang loh mantan istri. Berarti kan pendapatannya dia berapa ya. Lagi-lagi. Gak masuk di akal sama kita ya. Eh berdoa dulu deh sekali-kali ada malekat yang lewat begitu ya. Minimal 600 juta gitu per bulan kita ya amin gitu. Bisa lah ya. Amin yang paling serius begitu ya. Punya 600 juta per bulan. Tapi ternyata gengs. Udah angka sebesar gitu ya buat kita ya. Dikabarkan itu masih kurang loh buat biaya pengobatannya Jihang. Lah jadi kebayang kan berarti itu memang kurangnya Jihang udah abis-abisan banget buat biaya pengobatannya. Mahal bener. Makanya doanya ya Allah berikanlah kesehatan untuk hamba dan para penonton yang emang udah subscribe dan like ya Allah ya amin amin ya robal alamin. Ya kalau kalian nonton terus belum subscribe belum like sama skip-skip iklan ya mohon maaf ya kalau ntar sakit-sakitannya. Gak dimasukin ke doa soalnya tadi denger begini kita abisnya jadinya doa mulu begitu ya takut. Tiga tahun kemudian di tahun 2012 Yongcun akhirnya menikah tuh sama Aijin dan dikarunai anak juga pada akhirnya. Eh tiba-tiba aja melalui platform Weibo yang memang merupakan sosial media yang terkenal di China dan Hong Kong sana ya. Si Jihang ini curhat tentang kisru masalah rumah tangganya yang emang udah dulu tuh. Dia cerita gimana perasaan yang hancur karena ditinggal sama orang yang dia cintai ini di saat dia lagi bener-bener apa ya berjuang melawan penyakitnya. Apalagi penyakitnya ini didapat karena ya untuk membahagiakan si suaminya sendiripun. Dia bahkan harus mengalami giginya rontok, dia berkepanjangan sampai menepos di usia yang belum seharusnya. Ya karena stres tadi tuh. Namun di tahun 2012 itu pas lagi Jihang ngepos sebenarnya kondisinya dia malah sudah mulai sangat membaik. Berat yang tadinya sampai 22 kilo tuh udah naik ke 40 kilo. Cuman memang dokter bilang kalau beratnya gak bakal bisa lebih dari 55 kilo. Hal tersebut akibat dari operasi pengecelaan usus yang pernah dia jalani soalnya. Ya dari situ cerita Jihang di webu viral. Ya mau gak mau membuat si Yongcun juga angkat bicara. Karena kan tadi dia udah nikah sama artis juga tuh si Aija. Lah Aija siapa Aijin? Mohon maaf kan kita suka ganti-ganti nama. Si Yongcun mengakui kalau ya memang apa yang dia lakukan ke Jihang itu jahat. Macem cinta bilang kerangga, apa yang kamu lakukan itu jahat. Tapi semua udah terjadi. Mereka juga sebenarnya kan berpisah baik-baik. Terus gimana? Ya life must go on. Di tahun 2021 Jihang ini juga lumayan aktif tuh membagikan foto-foto dirinya. Kayak selfie-selfie di sosial media. Karena dia sudah terlihat lebih berisi. Udah bisa jalan juga. Dibanding yang waktu lagi parah-parahnya tuh di 2003 sampai 2010-an. Beberapa media juga berhasil tuh memotresi Jihang. Yang terlihat sedang ya berjalan seperti biasa gitu. Mengandeng ayahnya yang tercinta. Udah gak pake kursi roda sama sekali. Udah terlihat ya sehat gitu loh. Yang dasarnya cantik. Sekarang jatuhnya ya 45 tahunan lebih. Auranya juga masih kelihatan cantik. So itu kan sebuah cerita roda kehidupan. Yang mengajarkan kita harus selalu berdiri di atas kaki sendiri. Karena ujung-ujungnya akan menolong kita ya dari kita sendiri. Apalagi nanti sampai akhirat gak bisa ngarepin orang lain udah. Di dunia ini pun gak ada yang abadi loh. Kecantikan, kegantengan itu hanya sementara. Kalo udah tua kan mau orang cantik ganteng juga lama-lama bakal keriput, bakal pewot. Jadi jangan mengandalkan wajah aja. Tapi ini juga nih otak. Kejar tuh pendidikan setinggi Menara Saidah. Gampai pusing, gampai gila miring tuh Menara Saidah. Ya tapi masalah kalo muka kita pas-pasan begini. Otak juga pas-pasan. Gimana nasibnya? Yaudah pas-pasan aja kali ya. Bisa cinta juga. Ya Allah miris banget. Tapi yang bucin begini aja kan mereka tadi awalnya bucin. Toto pergi gitu aja juga. Jadi gimana guys? Sepertanya yang tadi gue diawap. Kalian lebih memilih cinta atau pendidikan? Coba komen di bawah ya. Terima kasih semuanya majikan. Mohon maaf kalo udah salah-salah kata. Besok kita ke TCHI terakhir ya. Karena kan bulan janurin mau abis tuh. Jadi kita ke TCHI terakhir. Jadi pastikan kalian nonton, support terus. Minta doanya yang baik-baik. Bantu subscribe-nya. Bantu like-nya juga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di besok TCHI terakhir. Assalamualaikum.